Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Kembali memberikan ruang dan panggung para penggiat seni budaya Kali ini dikemas dalam Festival Rentak Batang Hari yang berlangsung 10 hingga 12 Mei 2022 Penampilan Ciamik Sanggar Seni Sedulang Setudung Sukses meriahkan pembukaan Festival Rentak Batang Hari 2022 Yang berlangsung di Geraha Budaya Taman Budaya Sriwijaya Palembang selasa 10 Mei 2022 Berikutnya, satu persatu Sanggar Seni dan Perwakilan Tim Kebudayaan dari 15 Kabupaten Kota Sesumatera Selatan Ikut mempersembahkan penampilan tari dan lagu khas daerah masing-masing Diwawancarai usai membuka Festival, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Alfa Saharizal mengatakan, event ini bertujuan memperkenalkan seni budaya yang ada di Kabupaten Kota di Sumsel Alfa juga mengapresiasi dengan kembali aktifnya Taman Budaya Sriwijaya ini akan semakin mengangkat seni budaya daerah Di mana musik kajidor kita tampilkan kembali Nampak-nampak bisa tampil, mereka menampil kebudaya asli daerah Sehingga kita tahu akhirnya kekayaan budaya seni budaya ada di Kabupaten Kota Selama ini kan banyak mereka hanya latihan saja di daerah Tapi mereka tidak pernah tampil Dan kadang-kadang sudah dimodifikasi Hari ini adalah wahana para seniman-seniman budayawan untuk menampilkan keaslian seni budaya daerah Karena event batang hari, persipal lentang batang hari Dan Alhamdulillah rupanya sekarang dengan adanya mulai aktif kembali Taman Budaya Sriwijaya ini dan kembali kita mengangkat seni budaya daerah Dan semua sangga-sangga retari yang sekarang sudah mulai digandrui oleh anak muda Ini merupakan sebuah prestasi dan kita mengapresiasi ini Karena apa? Ya selama ini kan seni tari hanya diumbang oleh orang-orang yang generasi tua Tapi sekarang generasi kita sudah mulai Mulai mereka menggandrungi dan menyenangi seni budaya-seni budaya daerah Ini sebuah prestasi, tidak perlu kita apresiasi Reporter Betanika Susmandai, Juru Kamera Alhadi, Palfres.com Pemirsa, sangat disayangkan fasilitas umum olahraga panjat tebing Di area depan kantor Bupati Banyuasin seakan dibiarkan terbengkalai Padahal fasilitas yang dibangun beberapa tahun lalu hingga kini itu Belum sama sekali dipakai dengan anggaran puluhan juta rupiah Saat tim Sumsel 24 jam mendatangi lokasi fasilitas olahraga panjat tebing Yang berada di areal kantor Bupati Banyuasin Terlihat beberapa konstruksi bangunan seperti atap dan dinding panjat tebing Sudah mengalami rusak dibiarkan terpajang di tanah Terlebih, sebagai masyarakat menilai pembangunan fasilitas olahraga Yang menantang adrenalin itu terkezan mubazir Pantoran pembangunan tanpa dilakukan perencanaan matang Serta tidak sesuai dengan standar keselamatan atlet Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi langsung dan dihubungi Via whatsapp tidak ada tanggapan dari dinas pemuda olahraga dan pariwisata Banyuasin Reporter dan jurukamera, Budi Alamsyah, Marfres.com Diiming-imingi pekerjaan, Nur Fadli Saputra berhasil memperdaya puluhan korbannya Hingga berhasil membawa kabur uang 20 juta rupiah lebih Aksinya terhenti karena anggota unit reskrim Polsek Pelaju Berhasil menangkap warga Riau ini di rumah salah satu korbannya Nur Fadli Saputra hanya bisa pasrah saat diamankan oleh unit reskrim kepolisian sektor Pelaju Palembang Warga Riau ini pun langsung dibawa ke Mapolsek Pelaju Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya menipu puluhan orang dan membawa kabur uang puluhan juta rupiah Saat ditangkap pelaku berada di salah satu rumah korbannya Menurut Kapolsek Pelaju, AKP Pirmansyah melalui kanet reskrim Ifda Okta Kuncoro Pelaku melakukan aksinya menipu puluhan korban wanita Modusnya pelaku terlebih dahulu menjalani hubungan dengan korbannya Lalu mengiminginya pekerjaan di PT Angka Sakura Dari keterangan pelaku menurut Kapolsek, korban yang berhasil dia tipu lebih dari 10 orang dengan bermacam-macam kerugian yang dialami korbannya Salah satu korbannya bernama Nanda yang mengalami kerugian 1 unit apanza yang digadakan pelaku plus uang tunai 80 juta rupiah Sehingga total kerugian korban yang telah melapuh ke Polsek Pelaju lanjut ke Polsek mencapai 300an jutaan rupiah Jadi kami sudah mengamankan satu orang laki-laki yang tersama MF alias AB Itu telah melakukan tindak pidana diduga pengelapan dan penipuan terhadap korban sama Nanda Sebesar uang tunai kurang lebih 80 juta dan satu unit mobil apanza warna putih Untuk saat ini yang sudah kami data korban sekitar lebih dari 10 orang dengan bermacam-macam kerugian Yang paling besar si Nanda itu yang tadi satu unit mobil apanza dan uang tunai sekitar 80 juta Pelaku Nur Fadli mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan kepada puluhan orang Jumlah korban yang dia gelapkan bervariasi Dari jumlah itu diakui pelaku ada juga sebagian yang uangnya sudah dia kembalikan dengan cara mengangsur Menurut saya cuma ini pak saya kalau ngomong bahwasannya saya memang gak ada siapa-siapa disini Gak ada keluarga juga gak ada siapa yang membantu Saya juga modal cuma omongan-omongan silahnya juga mungkin berat belas klasian Lalu dari korban mungkin berani meminjamkan uang ke saya Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Aksi perampokan uang senilai 400 juta rupiah di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabu Muli Timur Kamis pagi berhasil digagalkan Tim reskrim Polres Prabu Muli dan Polsek RKT hanya butuh 20 menit untuk menangkap 5 pelaku Polres Prabu Muli yang dibantu Polsek RKT sampai menutup seluruh akses jalan Di wilayah kota Prabu Muli untuk mempersempit ruang gerak perampok Empat pelaku perampokan berhasil ditangkap saat mobil senia warna putih Nopol BG1438JK yang dikendarai pelaku dicegat polisi di depan Polsek RKT Jalan Lintas Prabu Muli Batu Raja Para pelaku yakni Imam Izazi, Ali Usman, dan Robi Abreza Warga Dusun Dua, Desa Kandis, Kabupaten Ogan Ilir Serta Yasut, Warga Desa Jua, Jua Kayuagung, Kabupaten Oki Sementara Angga Bayu Putra, Warga Sukajadi, Indah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Yang merupakan otak perampokan Berhasil ditangkap di SPBU Niru Rambang Dangku, Kabupaten Morainim Oleh tim Gurita Restrim Polres Prabu Muli Angga merupakan karyawan perusahaan yang dirampok Yang memberikan informasi keempat pelaku bahwa Rekan kerjanya akan menyetorkan uang sebesar 400 juta ke bank Tadi pagi ada peristiwa juras ya Penculian yang kerasan Di penginapan Danobringin Jadi mobil box yang membawa rokok Kemudian ada di dalam mobil itu duit sebesar lebih kurang 400 juta Yang seharusnya pagi itu akan ditransfer ke bank Kemudian pada saat mobil keluar Kemudian pelaku ini ada 4 orang Langsung menyetek mobilnya Kemudian melakukan pengancaman Dengan menggunakan sajam Kemudian pada saat akan merampas uang Ada dari masyarakat yang berteriak dan rampok Kemudian dari pelaku Karena ada teriakan masyarakat langsung tabur Kemudian masyarakat tersebut melaporkan kepada pihak Polsek Kemudian saya langsung berhati Per satu-satu dengan seluruh Polsek Untuk melakukan razia Razia atau penumpungan Di wilayah kota Prabu Boli Dan Alhamdulillah Dekat di depan Polsek Membang Kapak Tangah Pada saat anggota melaksana apel Kemudian dilakukan razia di depan Alhamdulillah ketangkap Di kelompok ini Dan kita periksa memang Memang benar Mereka melakukan perampasan Perampasan HP Yang niatnya untuk melakukan perampasan uang Sementara itu Angga yang merupakan otak pelaku Mengaku merencanakan perampokan uang Setoran hasil penjualan rokok Bersama Robi Rekannya lantaran butuh uang Untuk membayar utang Reporter dan jurukamera Andrianto, Papres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya Di Youtube Papres Official Seperti Podcast Tukup Pedas Baseng Budak Lorong Ternyata Bukan Mistis Sidak dan Ruang Cerita Saya Betani Kasus Manda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!